Pada hari ini kita akan melakukan razia PNS. Shadar Alun, pemerintah kota Luksmawe menurunkan personil Satpol Pipi untuk merazia para pegawai yang berada di kafi saat jam kerja selasa 30 Juli 2019 pagi. Razia yang langsung dipimpin PLT Seddaku Luksmawe, Miswar Ibrahim, tersebut diawali dengan apel bersama di halaman kantor Satpol Pipi dan Wiha. Selanjutnya para personil Satpol Pipi langsung menuju ke kafi-kafi yang ada di kota Luksmawe. Jika ditemukan PNS yang membolos, mereka akan didata dan menekan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Namun di sebuah kafi ada sejumlah pegawai yang berseragam coklat yang langsung kabur saat melihat Satpol Pipi. Pada hari ini, yaitu dalam rangka kita untuk menegakkan Pipi 53 tahun 2010 dan perwal nomor 43 tahun 2017 di mana kita melihat bahwa akhir-akhir ini ada beberapa orang ya para PNS itu yang duduk-duduk nongkrong di gerai kopi dan berkeliaran di luar kantor. Langkah yang pertama kita melakukan pendataan, mengisi formulir dan menadatangani surat pernyataan dan insya Allah nanti ke depan akan kami memanggil mereka untuk kami berikan pengarahan-pengarahan. Ada sanksi yang lebih? Untuk tahap pertama kita terus melakukan pembinaan ketika nanti mereka mengulangi kembali baru akan kita berikan sanksi sesuai dengan ketentuan perurangan. Dari Lok Semawe, Saiful Bahri, Serambi On TV